Masih tentang informasi seputar pilkada, pada Rabu kemarin Panwasli Sumeneb mulai memeriksa sejumlah saksi terkait laporan dugaan kecurangan. Meski begitu, KPU tidak akan menunda pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten yang akan digelar di Kamis ini. Rabu Panwasli Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur menindak lanjuti laporan dugaan kecurangan selama pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember lalu. Sejumlah saksi pun dipanggil dan diperiksa. Mereka adalah tiga orang panitia pemungutan suara Kecamatan Lenteng dan seorang ketua KPPS. Keempatnya diperiksa secara tertutup. Masih dalam proses, sehingga dalam proses pemeriksaan ini pada teman-teman sebaiknya menunggu lebih lanjut terkait proses laporan ini. Karena tidak bisa diutuskan sekarang kan demikian. Sebelumnya, dugaan kecurangan disampaikan oleh tim pasangan nomor urutua, Zainal Abidin dan Dewi Khalifah. Ada juga laporan ke kami bahwa perhitungan dilakukan pukul 10.11. 11, 10, ada yang 12 yang bukan ketentuan yang melanggar PKPU. Ini kami berharap PANWAS maupun KPU juga melalui petugasnya di bawah seharusnya menghentikan itu. Sesuai rencana, KPU Semenep akan melaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten Kamis ini. Namun, bila ada rekomendasi pemungutan suara ulang, KPU siap melaksanakannya. Tetap dilakukan rekapitulasi besok. Kalau ada PSU, ya dimungkin masih ada lagi rapat pleno penetapan rekapitulasi setelah hasil PSU itu. Jelang rekapitulasi tingkat Kabupaten APARAT telah disiagakan di KPU Semenep. Didik Setia Budi melaporkan untuk...